Intro Tuntun langkahku datangi dirimu Tunjukkan eksistensimu yang menghantuiku We are Insomnia Ayo lu, ayo nongol sini Udah bercanda dah Udah Udah Tadi sebelum saya masuk ke daerah ini Agak sedikit energinya bentrok sama saya Karena saya mengalami mual Dan Astaghfirullah Apa itu Ayo Ayo lu Ayo nongol sini Dan Apa namanya Ada satu sosok yang menarik perhatian saya di belakang situ Jadi kalian ikutin yuk Sini yuk Assalamualaikum Ini dimasuki rat mana sih Astaghfirullah 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 Nih Disini ada satu sosok Amin dia perempuan hati-hati loh ini eh strop kenapa kita ini udah roboh semua Assalamualaikum jadi ini disini ada sosok perempuan dia mukanya tuh apa ya bengis, sadis sadis gitu jadi dia mukanya kayak gimana ya kayak sadis, kayak galak gitu loh tadi waktu kita mau opening di depan dia sempat kayak yang ngintip gini pertama di ujung di ujung situ deket-deket apa kayu-kayu itu terus tiba-tiba dia kayak lari ke belakang gini mungkin disini tempatnya dia mungkin karena disini lembab kali ya apalagi ini sekarang hujan kan panas energinya, panas banget Assalamualaikum Bisa gerakin sesuatu Assalamualaikum Bisa gerakin sesuatu Bisa gerakin sesuatu gerakin ranting ini dong bisa gak saya mau coba komunikasi sama kamu kamu kenapa panas banget ini disini ini gak mau ngomong gak tau ini kenapa dia ya ini gak ada listrik kan disini ya ini soalnya ada colokan-colokan gitu oh kita gak bisa masuk bro gak bisa kita bisa keluar lagi nih jadi aksesnya disini nih hati-hati 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 aksesnya disini nih agak sedikit susah karena banyak puing-puing tembok juga ya jatoh disini dan katanya sih memang tempat ini banyak dihuni anak-anak kecil sama ada suara jeritan dari perempuan cuman kita yang baru aku temuin sosoknya yang jahat ini sih agak sedikit jahat ini sosok yang disini nih cuman energinya karena panas banget terus mau amis ya terus katanya yang sering ganggu warga sekitar sini itu anak kecil banyak anak kecil suara anak kecil cuman kita gak tau apa namanya karena aku belum ngeliat atau menjumpai sosok anak kecil yang aku baru liat itu perempuan itu dan aku rasa bukan perempuan perempuan ini deh yang nangis karena dia Allahuakbar Tuhan jadi kita kita pindah lokasi eh pindah lokasi kita cari tempat lain yuk kayaknya dia jadi apa ya tapi kita gimana caranya bisa masuk ke sana ya katanya sih memang banyak sosok anak kecil disini cuman aku masih belum menjumpain disitu siapa ada yang jalan ya hadir assalamualaikum sama kita gak bisa masuk gimana mau masuk assalamualaikum iya kita gak bisa akses masuknya juga susah ini ini cuman sampai pintu sini kita bisa tembus ke sana gimana caranya jadi karena kita gak bisa masuk lewat sini kita mau masuk lewat celah disini tuh banyak banyak banget pohon beringin yang katanya tuh memang banyak pohon beringin itu identik dengan mistis identik dengan tempat-tempat yang masuk ya maksud ya makhluk-makhluk yang suka menghuni di pohon beringin tersebut cuman cuman ya kalau aku sih ngerasanya biasa aja pohon beringin enggak ada suara nangis lu ada suara nangis sini denger gak tadi dari sini ada yang menggalu ada yang ngintip sebelahnya putih-putih tuh ada yang jalan kita gimana masuknya di kunci tuh ada ular nih guys ada ular gak? enggak perasaanku kayak sedih banget tapi dimana sosoknya ya? Assalamualaikum 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 Oh, ini mungkin alat-alat yang untuk ngeletasin telur kali ya? Oh, iya. Kita nggak bisa masuk asesnya, nggak tahu kita masuknya naik mana. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus, kan mitosnya banyak anak kecil di sini. Tapi saya tidak menemukan itu anak kecil di sini. Apa? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terus saksikan insomnia Karena baru teka sebata Bisa ada di samping anda